musik 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 check sound 123321 muka saya bundar muka saya bundar balik lagi bersama saya Nandan di channel youtube saya dan di video kali ini saya mau mereview salah satu mobil yang cukup apa ya cukup real juga karena ya mobil ini jarang dipakai saya lihat gak ada yang pakai jarang sih sedikit mungkin ya yang player yang pemain yang pakai mobil ini karena mobil ini juga mobil yang bisa dibilang mobil salah satu mobil termurah ya yang ada di game Roblox Car Driving Indonesia dari Femini adalah mobil ini dia yaitu adalah Fiat 124 1400 tahun 1969 ya jadi ini adalah salah satu mobil yang termurah ya yang paling harganya itu murah sekali ini dia dijual di dealer mobil bekas kota Pandung di harga 12 juta rupiah ya jadi ini adalah salah satu mobil yang paling murah untuk soal dapur pacu mesinnya karena saya kurang tahu ya ini saya sedikit kasih info aja ini mobil mesinnya ini memiliki tenaga ya sekitar 1400 cc bukan sekitar sih memang 1400 cc dan dia manual 4 percepatan dan untuk akselerasi total speed kita akan coba oke kali ini kita akan tes akselerasi 0 ke 100 nya ya ini dapat berapa detik nih oke langsung aja kita gelaskan selamat menikmati 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 ya jadi seperti yang bisa kalian lihat tadi ya di layar tadi sudah saya kasih time apa ya timestamp ya stopwatch jadi untuk 0100 dapat sekian dan menuju ke torsipnya itu dapat sekian ya karena harganya yang sangat murah jadi angka segitu nggak bisa komplain ya ya udah lumayan lah 12 juta udah dapet mobil yang klasik ya dan cukup langka juga kenapa kenapa langka karena ya banyak pemain yang udah beli mobil ini ya sedikit sekali lah ini untuk untuk bisa dilihat jalanan ini sangat jarang sekali nah buat yang nanya mobil ini apakah memakai game pas retro kartu ya retro pasti ya pokoknya pakai game pas yang retro itu jawabannya adalah iya jadi mobil ini harus menggunakan game pas retro jadi kalau kalian belum memiliki game pas retro ya kalian tidak bisa membeli mobil ini karena mobil ini masuk ke kategori mobil klasik ya mobil jadul retro Oke kali ini kita akan coba untuk putar balik disini Apakah bisa dalam sekali belokan ya Oh tentu sangat bisa ya ya karena wheelbase mobil ini ini enggak terlalu panjang mobilnya juga enggak panjang panjang banget jadi ini ya good untuk bermanover di jalan-jalan yang sempit atau kalian putut-putut balik jadi enggak perlu mundur ya langsung sekali Oke sekarang kita akan tes tanjakan ya ini saya enggak enggak dipuncak sini di deket gerbang tol RBSD karena di depan ini ada tanjakan ya langsung saja kita coba kalau mobil ini bisa melewati tanjakan ini berarti harusnya untuk yang dipuncak bisa sih Oke langsung aja kita tes Oh ternyata dia nggak bisa ya ini aja belum stop and go dia udah mundur ke belakang Oke kita coba sekali lagi ya kita akan coba ancang-ancang dari oke dari sini mungkin Oke kita coba pakai persenari satu terus jadi satu terus Iya dan mobil ini enggak bisa Oke kita coba rem tangan ya di rem tangan pun masih mundur itu modelnya Oke kita coba di berhenti langsung rem tangan Oke oke ya nggak bisa tidak bisa walaupun sudah di rem tangan dan ya mobil yang set mau enggak mau wajibnya Oke ini kita lagi ada di BASD ya sekarang kita akan coba untuk handring mungkin ya Oke kita jalan di sekitar 80 km perjam teman masih bisa belok sih mobilnya dan kita akan coba rem ya ya di angka 100 km perjam Oh remnya sangat pakem sekali ini biar remnya sangat pakem ya ya ini mungkin rem terpakem yang pernah saya coba Oke teman-teman kita sudah berada di penghujung film video ya karena video ini masalah ini akan selesai ya kayak gitu lah ya jadi kesimpulannya apakah mobil ini layak untuk dibeli ya kalau harganya 12 juta ya layak-layak aja sih ya tapi ya tetep aja mobil ini ya satu dia nggak bisa nanjang itu yang pertama yang kedua top speednya 135 km perjam dan untuk nol keseratusnya ya nggak bisa dibilang cepat lambat ya pokoknya gitu aja untuk video review saya mengenai mobil salah satu mobil yang termurah ini mobil paling murah 12 juta tapi ingat kalian harus punya Game Pass retro kalau nggak punya Game Pass retro ya nggak bisa beli mobilnya Oke sekian review saya berikutnya mengenai mobil ini sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih Tuhan terima kasih selamat menikmati